Pusat Studi Jender, Insta Jember mengelar kegiatan sosialisasi penjagaan keterasa seksual kepada kalangan internal dan masyarakat seputaran kampus Tegal Botok. Caranya dengan mengadakan jalan santai yang melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta warga seputar kampus. Sepanjang perjalanan, para mahasiswa dan pegiat PSG, Insta Jember, menyuarakan pesan-pesan anti kekerasan seksual sambil membawa poster yang berisi informasi bentuk-bentuk pelecehan seksual, ajakan melawan kekerasan seksual serta advokasi bagi korbannya. PSG, kami sudah berarti kita selama 2 tahun ini dan karena saat ini kami sedang berusaha mengamplikasi kekerasan dan mengawal permendikbud itu, maka tema hari ini kita fokuskan kepada hashtag stop kekerasan seksual. Kami mengawal implementasi permendikbud dan kami mendorong untuk segera diimplementasikannya undang-undang BPSK. Menurut Ketua PSG, Insta Jember, Linda Dwi Erianti, kegiatan jalan santai kali ini dalam rangka memperingati ulang tahun kedua PSG, Insta Jember, sekaligus terus mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual, terutama di kampus. Harapannya semua warga kampus mengerti, paham dan turut serta dalam aksi pencegahan segala bentuk kekerasan seksual. Apalagi Insta Jember sudah memiliki perangkat aturan yang mengatur hal ini, yaitu dengan terbitnya Peraturan Rektor Insta Jember nomor 4 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Insta Jember. Peraturan Rektor ini adalah bentuk pelaksanaan dari Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Pinggi. Kita jemur di dalamnya Peraturan Rektor Insta Jember, tapi kami masih jalan proses untuk penyiapan pansel sampai akhirnya nanti menuntut saya. Nah, selama itu belum satu-satunya belum terhentung, aku akan dilakukan oleh perusahaan yang dihajian. Ya, sebenarnya kita itu memiliki kepentingan yang bersama, kita punya ada kampus merdeka, kampus aman dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Maka, semestinya kita itu jalan bareng, berjaring, dan kita saling membantu. Artinya begini, banyak kasus yang kami tangani itu ternyata tidak hanya melibatkan mahasiswa kita sendiri atau desain kita sendiri, tapi juga pihak luar yang artinya kita penting untuk berjaring dengan pihak lain dalam rangka untuk menyebabkan masalah, untuk memberikan solusi yang potensif. Linda juga berharap adanya kegiatan sosialisasi pencegahan keterasan seksual di kampus Petal Botoh oleh PSG, akan meningkatkan pemahaman keluarga besar Ulip Tes Jember tentang bagaimana mencegah dan menangani kekerasan seksual. Pasalnya, dalam dua tahun perjalanan PSG Ulip Tes Jember, Linda dan kawan-kawan masih banyak mahasiswa dosen dan tenaga kependidikan yang minim informasi dan pemahaman mengenai pencegahan kekerasan seksual, padahal Ulip Tes Jember bertekad menjadi kampus tanpa kekerasan seksual. Terima kasih telah menonton!